Menawarkan ke saya agar supaya anak saya ikut tes polisi. Terus situ tidak akan ada keputusan saya menolaknya. Tidak punya uang alasannya. Terus dia datang lagi-datang lagi ke rumah saya berkali-kali membujuk saya agar supaya anak saya daftar polisi, yaitu melalui... Oknum polisi diduga menipu petani di Subang, Jawa Barat dengan modus mengiming-imingi korban bahwa anaknya bisa lolos menjadi poluan. Kasus ini terjadi pada 2016. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arisham Indradi mengungkapkan Oknum itu berinisial AS, YFN, dan HP. AS telah dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat PT DH pada 2004 atau sebelum menipu, sedangkan YFN pada 2017. Sementara itu, HP masih dalam diproses soal pelanggaran dugaan kode etik profesi oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya. Adapun kasus ini dialami Charlim Sumarlin, 56, seorang petani di Kabupaten Subang, yang mengaku menyerahkan uang Rp598 juta sebagai uang pelicin agar anaknya menjadi poluan. Akan tetapi, sang anak justru dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Ini tidak mendatang pada panitia resmi, tapi oknum-oknum. Kami jelaskan bahwa saudara AS ini telah di PT DH tahun 2004 terkait kasus narkoba, saudara AS. Ini dugaan peristiwanya terjadi kan 2016 ya. Kemudian, saudari YFN ini juga telah di PT DH tahun 2017. Apa peristiwa yang dilakukan oleh saudari YFN ini? Pembuatan telegram rahasia palsu dan berita dan ada akibat berita viral tersebut, itu dilakukan penegakan hukum. Kemudian yang ketiga, saudari HP ini masih dalam proses pelanggaran dugaan kode etik profesi oleh Bipropa Kolda Metro Jaya. Jadi, tidak perlu khawatir. Apabila ada yang mengaku-ngaku panitia menawarkan masuk polisi dengan biaya tertentu, silakan lapor. Akan diproses tuntas sesuai dengan fakta, dengan SOP secara profesional dan prosedural. Ya, saat ini ada dua penyidik yang menangani ya, laporan polisi dugaan penipuannya. Yang pertama, Subir Jatang Ras, Direkturat Reskrim Poboda Metro Jaya, ini menangani kasus dugaan penipuan. Dan juga, dari Satreskrim Polres Metro, Jakarta Barat. Ini komitmen kami. Kasus ini akan tuntas. Tidak pandang bulu, siapapun yang terlibat akan diproses. Terhadap peristiwa yang terjadi ini akan dilakukan pendalaman, baik secara proses pidana, berdasarkan laporan polisi yang diterima, para korban kejahatan tidak pulau khawatir akan diproses tuntas. Dan yang kedua, apabila ada dugaan yang dilakukan oleh Oknum, akan dilakukan penegakan hukum secara internal, oleh jajaran Propang Poboda Metro Jaya. Dan akan diberikan sanksi yang seberat-beratnya oleh Bapak Kapolda Metro Jaya. Ini komitmen dari Bapak Kapolda Metro Jaya.